Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Ada banyak amalan dalam Islam yang bisa membuka pintu rezeki kita Apa saja amalan-amalan tersebut? Nah pada video kali ini saya akan menyampaikan Ada 4 amalan pembuka pintu rezeki yang terdapat di dalam Al-Quran Amalan pembuka pintu rezeki yang pertama yaitu Taqwa dan Tawakkal Orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memelihara dirinya Dari segala sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Dan juga dari segala sesuatu yang mendatangkan mudarat Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain Sedangkan orang yang bertakwa adalah Mereka yang senantiasa membebaskan hatinya dari segala ketergantungan kepada selain Allah Dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Orang yang bertakwa akan selalu menjadikan Tawakkal sebagai pakaiannya Taqwa dan Tawakkal merupakan salah satu amalan pembuka pintu rezeki Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Quran Surah At-Tolak ayat 2 dan 3 Teman-teman sekalian Amalan pembuka pintu rezeki yang kedua Yaitu istighfar dan taubat Sebagai manusia Kita tidak terbebas dari melakukan kesalahan dan dosa Maka Hendaknya kita memperbanyak istighfar dan bertawabat dari segala perbuatan dosa dan maksiat Nah mereka yang bertawabat dan memperbanyak istighfar ini Akan Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana quffara Yursi lissamaa adaykum midrara Wayumdidkum bi amwalin wa banina Wayaja'allakum jannatin wayaja'allakum anhara Lalu aku berkata kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia maha pengampun Jika kamu mohon ampun Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu Memperbanyak harta dan anak-anakmu Serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu Quran Surah Nuh ayat 10-12 Teman-teman sekalian Selanjutnya amalan pembuka pintu rezeki yang ketiga Yaitu bersedekah Allah berjanji akan memberikan rezeki yang berlipat ganda kepada mereka yang gemar bersedekah Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipat gandakan Pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki Kepadanyalah kamu dikembalikan Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 Teman-teman sekalian Terakhir Amalan pembuka pintu rezeki yang keempat Yaitu bersyukur Orang yang bersyukur adalah mereka yang senantiasa memuji Allah Atas ni'mat dan kebaikan yang telah diberikannya Lalu ni'mat dan kebaikan itu Mereka gunakan sebagai sarana untuk taat kepada Allah Oleh sebab itu Allah pun berjanji akan menambahkan rezeki kepada hamba-hambanya yang bersyukur Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Niscaya aku akan menambah ni'mat kepadamu Tetapi jika kamu mengingkari ni'matku Sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih Quran Surah Ibrahim ayat ke-7 Itulah diantara empat amalan pembuka pintu rezeki yang terdapat di dalam Al-Quran Semoga Allah membimbing dan memudahkan kita untuk istiqamah mengamalkannya Amin Oke teman-teman Segitu dulu sharing kita pada video kali ini Kalau teman-teman punya pengetahuan tentang amalan pembuka pintu rezeki lainnya Boleh sharing di kolom komentar Sekiranya video ini bermanfaat Silahkan dibagikan ke kerabat-kerabat kita Teman-teman kita Ataupun saudara-saudara kita lainnya Semoga ini menjadi amal kebaikan teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyimak video ini Jangan lelah menjadi orang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh